Indonesia Basketball League Praditya kembali unjuk skill, penetrasi yang tembus hingga pen area lawan berhasil diakhiri dengan 2 angka NSH pun mengakhiri kuartal kedua dengan keunggulan 30-17 NSH menambah poin-poin di kuartal ketiga melalui layup dari Imanudin Supoinsya dari Imanudin membuat NSH semakin sulit dikejar Pada akhir kuartal ketiga, NSH unggul 49-36 Bima Sakti mencoba mengejar melalui usaha temakan tinggi angka dari Arta Wijaya Tak berselang lama, Bima Sakti kembali menambah angka setelah Freddy sukses melakukan one-handed dunk Namun Bima Sakti tak terhindar dari kekalahan Skor akhir 45-66 untuk keunggulan NSH Garuda Bandung terbang semakin tinggi, usai berhasil melakukan Pasifik Cesar Surabaya Galang Gunawan membuka keran angka Garuda lewat 2.1 Sigitarun membuat Garuda unggul 8-0 Tembakan tiga angka dari Muhammad Ikrar menambah perolehan angka Pasifik di kuartal kedua Longgarnya defense dari Pasifik membuat Falcone leluasa mencetak angka bagi Garuda 3-point shot dari Sigit membuat Garuda semakin di atas angin Tim asal Bandung pun menutup kuartal kedua dengan keunggulan 42-17 Pasifik kembali mendulang poin melalui usaha 3-point shot dari GG Nagata Di kuartal keempat, pemain pelapis Garuda mulai unjuk gigi El Islami melalui penetrasinya berhasil mencetak 2 poin Selanjutnya giliran Melki yang menyumbang poin melalui skema fast break Garuda pun mengunci kemenangan 79-40 di akhir pertandingan Kemenangan kembali diraih oleh CLS Knife Surabaya usai menaklukan Hang Tua Sumatera Selatan Shooter andalan dari CLS, Sandi Fabiansyah langsung mengebrak lewat tembakan tiga angka Spin move dari Bima Rizky yang diakhiri dengan layup melebarkan keunggulan dari CLS Knife Hang Tua mencoba membalas melalui penetrasi cepat dari Yanuar Kuntara Tembakan tiga angka dari Harif Hidayat memastikan keunggulan CLS 28-19 di akhir kuartal pertama 2-point N1 dari Jammer Johnson menambah perolehan angka CLS 3-point shot dari Kaleb di penghujung kuartal ketiga melebarkan keunggulan tim asal Surabaya 46-26 Aksi individual dari Andre Ekayana di awal kuartal kedua menghasilkan dua poin untuk Hang Tua CLS kembali menjauh setelah Mario Usang sukses mendapatkan 2-point jump shot Yanuar Kuntara lagi-lagi menampilkan kecepatannya setelah berhasil menyelesaikan skema fastbreak yang dibangun oleh Hang Tua Meski tertinggal Hang Tua masih bersemangat mendulang angka, salah satunya lewat underbasket Tony Sugiharto Pemain berpostur raksasa dari Hang Tua, Max Yanto turun menyumbang angka dari bawah ring Namun easy layup dari Bima Rizki akhirnya memastikan kemenangan CLS dengan skor akhir 80-54 Satria Muda Pertamina Jakarta sukses mengandaskan perlawanan tim JNE Bandung Utama Satria Muda langsung unggul 7-0 setelah Arki Dikania Wisnu sukses memasukkan bola ke dalam ring Layup dari Yosua menambahkan perolehan angka dari Satria Muda Kevin Yonas membawa Satria Muda unggul 26 di pertengahan kuartal kedua Setelah 3 menit kuartal ketiga berjalan, Bandung Utama baru bisa mencetak skor melalui medium shot dari Teddy Apiana Memasuki kuartal keempat, Bandung Utama makin gencar melakukan serangan 2 poin shot dari Untung Mariono serta layup dari Surliadin membuat Bandung Utama hanya tertinggal 5 poin Namun Satria Muda kembali menjauh setelah Kevin Yonas berhasil membukukan 2 poin and 1 Menjelang berakhirnya laga, 3 poin shot dari Surliadin akhirnya memperkecil kekalahan Bandung Utama menjadi 31-41 Sampai jumpa di video selanjutnya